Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih selamat datang di Intimacy Worship Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita datang beribadah dalam pujian dan penyembahan kita pagi hari ini Mari kita satukan hati kita, kita berdoa Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menerima kami apa adanya Tuhan Bahkan Engkau sudah membawa kami Tuhan dari kegelapan kepada terangmu yang ajaib Terima kasih karena kasihmu Engkau sudah menuntun kami Tuhan kepada kebenaran yang memerdekakan kami Kami bukan orang yang terhilang dan hidup dalam kesiasiaan lagi Tetapi sebaliknya kami hidup di dalam kasih Tuhan Kasih yang sempurna yang menerima kami apa adanya Kasih yang selalu membuat kami berharga di mata Tuhan Mungkin sekalipun Tuhan dunia ini melihat kami dengan cara yang berbeda Mungkin menganggap kami tidak berharga Tetapi pagi hari ini kami mau mengingat kembali bahwa di mata-Mu Tuhan setiap kami sangat berharga Tuhan Sebab itu pagi hari ini sebagai umat yang sudah kau tebus dengan darah yang mahal Kami mau datang dengan hidup kami, dengan hati kami untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Bapak yang baik Bapak yang sangat baik yang mengasihi setiap kami Terima kasih kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, haleluya, amin Engkau Bapak yang mengasihi ku Tak kau pandang bentuk dan rupaku Amin Engkau mengasihi ku dengan sepenuh hati Tak pernah sama seperti dunia ini Amin Engkau Bapak yang mengajariku Melewati badai langit biru Melewati badai langit biru Kau yang buatku terbang Bagaikan raja wali Mengatasi segala pencubaan Kau Bapakku yang baik Mengerti bahasa tetesan air mata Tak kau biarkan ku berjalan sendirian Sebab kau Bapakku yang baik Engkau sungguh baik Mari bersama-sama kita yang dikasihi Tuhan katakan Engkau Bapak yang mengasihi ku Tak kau pandang bentuk dan rupaku Benar Tuhan Engkau mengasihi ku dengan sepenuh hati Tak pernah sama seperti dunia ini Oh Engkau Bapak yang mengajariku Melewati badai langit biru Sebab engkau yang membuat kami terbang Bagaikan raja wali Tuhan Yes Bagaikan raja wali Mengatasi segala pencubaan Kau Bapakku yang baik Mengerti bahasa tetesan air mata Tak kau biarkan ku berjalan sendirian Tak kau biarkan Ku berjalan sendirian Ku berjalan sendirian Sebab kau Bapak Sekali lagi bersama-sama Bapakku yang baik Engkau sungguh baik Mengerti 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 Kau selalu mengerti Bahkan setiap tetesan air mata kami Kau mengerti Tak kau biarkan Tak kau biarkan Ku berjalan sendirian Sebab kau Bapakku yang baik Engkau sungguh baik Oh Terima kasih Bapak Buat kebaikanmu Buat kemurahanmu Bapak Kami bersyukur Bapak Kau sungguh baik Kau selalu menerima Setia kami Mengerti Setiap tetesan Air mata kami Tuhan Sebab kau mengerti Sebab kau berduli Sebab kau Tuhan Membuat Membuat kami berharga di matamu Oh Bapak kami yang sungguh baik Di dalammu ada segala kebaikan Di dalammu segala kemurahan Berlimpah Kami mau datang padamu Tuhan Kami mau tinggal di dalammu Kami mau tinggal di dalammu Sebab kau Bapak yang baik Oh Shagat Shagat bahkan setiap tetesan air mata kami engkau mengerti Tuhan kami tidak perlu mencari-cari Tuhan tempat untuk bisa memahami kami Tuhan tetapi pagi hari ini ketika kami duduk diam dan tenang dalam hadiratmu ketika kami menyembahmu Tuhan ketika kami tidak bisa berkata-kata ketika kami tidak sanggup untuk menyampaikan isi hati kami hanya air mata yang bisa kami teteskan Tuhan itu pun kau mengerti Tuhan karena kau Bapak yang sangat mengerti kau Bapak yang sangat setia kau Bapak yang sangat mulia Kau tunjukkan kasih setiapmu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kau tunjukkan kasih setiapmu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia Bapak kau kau tunjukkan kasih setiapmu Bapak 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 kau tunjukkan kasih setiapmu Lagiwaku daman bersamamu Lebih dari harta Kaulah segalanya Tanah hajiwaku Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan selalu Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau mulia Kau setia Bersama-sama Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih Kau menyediakan Kau menyediakan Kau menyediakan Kau setia Kau menyediakan Kau menyediakan Kau setia Kau menyediakan Kau setia Kau menyediakan Kau menyediakan Kau menyediakan Kau menyediakan Kau mulia Kau 주�esan Terima kasih ured Tetapi Kau menyediakan Kau menyediakan Kau VISTA Kauesa Kau Sere Kau melihat Dulu, sekarang, semuanya Kau tunjukkan kasih dan sentiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau sentia, kau mulai Kau sentia, kau minta setia Kau sentia, kau mulia Bapak, kau setia Setelah Yusua menjadi tua Dan lanjut umurnya Berfirmanlah Tuhan kepada Engkau telah tua Dan lanjut umurnya Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki Inilah negeri yang tertinggal Segenap wilayah orang Filistin Dan seluruh negeri orang Gezur Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir Sampai ke daerah Ekron ke arah utara Semuanya itu terhitung Dan tanah orang Kanaan Ada lima raja kota orang Filistin Yakni di Gaza Di Asdod Di Askelon Di Gad dan di Ekron Dan orang Awi di sebelah selatan Seluruh negeri orang Kanaan dan Meara Kepunyaan orang Sidon Sampai ke Afek Sampai ke daerah orang Amuri Selanjutnya negeri orang Gebal Dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon Sampai ke jalan yang menuju ke Hamad Semua orang yang diam di pegunungan Mulai dari gunung Libanon Sampai ke Misrefot Ma'in Semua orang Sidon Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel Hanya undikanlah dahulu negeri itu Di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka Seperti yang kuperintahkan kepadamu Oleh sebab itu Bagikanlah negeri ini kepada suku yang sembilan itu Dan kepada suku Manasya yang setengah itu Menjadi milik pusaka mereka Bersama-sama dengan suku Manasya yang setengah lagi Orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka Yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan Seperti yang ditentukan Musa Hamba Tuhan itu kepada mereka Yakni mulai dari Aroer Yang di tepi sungai Arnon Kota pada pertengahan sungai itu Dan seluruh dataran tinggi Dari Medebas sampai ke Dibon Dan segala kota Sihon Raja Orang Amori Yang berkerajaan di Hesibon Sampai ke daerah Orang Amon Selanjutnya Gilead Dan daerah Orang Gesur Dan Orang Ma'akha Serta seluruh Gunung Hermon Dan seluruh Tanah Basan Sampai ke Salka Seluruh kerajaan Ok di Basan Yang memerintah di Asitarot dan Edre Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim Yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur Dan Orang Ma'akha itu Sehingga Gesur dan Ma'akha Masih tetap diam di tengah-tengah Israel Sampai sekarang Hanya kepada suku Lewi Tidak diberikan milik pusaka Yang menjadi milik pusakanya Ialah Tuhan ala Israel Seperti yang dijanjikannya kepada mereka Kepada suku Bani Ruben Menurut kaum-kaum mereka Telah diberikan Musa bagian ini Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer Yang ditepis Sungai Arnon Kota pada pertengahan sungai itu Dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba Hesibon dan segala kotanya Yang di dataran tinggi Yakni Dibon Bamot Baal Bed Baal Meon Yahas Kedemon Mefaat Kiryatain Sibma Zered Hasahar di atas gunung di lembah itu Bed Peor Lereng-lereng gunung Pisga Bed Yesimot Selanjutnya Segala kota di dataran tinggi itu Dan seluruh kerajaan Sihon Raja orang Amori Yang memerintah di Hesibon Yang dikalahkan oleh Musa Bersama-sama dia juga dikalahkannya Raja-raja Midian Yakni Ewi Reken Sur Hur dan Reba Raja-raja bawahan Sihon Penduduk negeri itu Juga Biliam Bin Beor Juru tenung itu Telah dibunuh oleh orang Israel Dengan pedang Beserta orang-orang yang telah mati Tertikam oleh mereka Jadi Batas daerah Bani Ruben Ialah sungai Yordan Dengan daerah pinggirnya Itulah bilik pusaka Bani Ruben Menurut kaum-kaum mereka Yakni kota-kota dengan desa-desanya Kepada suku Gat Yakni kepada Bani Gat Menurut kaum-kaum mereka Telah diberikan Musa bagian ini Daerah kepunyaan mereka Ialah Yaezer Dan segala kota negeri Gilear Serta setengah negeri orang Amon Sampai ke Aroer Yang disebelah Timur Rabah Yakni mulai dari Hesibon Sampai ke Ramad Mispa Dan Betonim Dan dari Mahanaim Sampai ke daerah Depir Dan di Lembah Bet Haram Bet Nimra Sukot dan Safon Sisa kerajaan Sihon Raja Hesibon Sungai Yordan Dengan daerah pinggirnya Sampai ke ujung Danau Kinerat Di sebelah Timur Sungai Yordan Itulah milik pusaka Bani Gat Menurut kaum-kaum mereka Yakni kota-kota Dengan desa-desanya Kepada suku Manasye Yang setengah itu Yakni kepada puak Bani Manasye Yang setengah itu Menurut kaum-kaum mereka Telah diberikan Musa Bagian ini Daerah mereka mulai dari Mahanaim Seluruh Basan Seluruh Kerajaan Ok Raja Basan Dan segenap Hawat Yair Yang di Basan itu Enam puluh kota Banyaknya Selanjutnya setengah Gilead Asitarot dan Edrei Kota-kota Kerajaan Ok Di Basan Menjadi bagian Bani Makir Anak Manasye Yaitu bagian setengah Bani Makir Menurut kaum-kaum mereka Itulah semuanya Yang dibagikan Musa Sebagai milik pusaka Di dataran Moab Di sebelah Timur Sungai Yordan Dekat Yeriko Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel Dialah yang menjadi milik pusaka mereka Seperti yang dijanjikannya Kepada mereka Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan Untuk kami hidup Semakin hari semakin berkanan Di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai Tuhan tuntun Tuhan melindungi Jauhkan dari segala Marah bahaya Malah petaka Bahkan maut sekalipun Ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!